Al-Quran tidak mungkin buatan manusia. Quran Surah, Yunus ayat 37 Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan, dari Tuhan seluruh alam. Juz ke-11 Tafsir Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang kebenaran yang datang dari Allah dan dialah yang mampu membimbing kepada kebenaran tersebut. Lalu dalam ayat ini dijelaskan tentang kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa'as dan lain-lain. Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Yakni sebagian ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan merupakan petunjuk yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allah menjelaskan bahwa tidaklah pantas dan tidak masuk akal apabila Al-Quran itu diciptakan oleh selain Allah. Dan tidak mungkin manusia mampu membuat Al-Quran. Sebagai alasan ketidakmungkinan itu ialah karena siapapun juga selain Allah tidak akan mampu membuat yang semacam Al-Quran. Apabila ada yang merasa mampu membuatnya maka anggapan serupa itu hanyalah impian belaka yang tidak mungkin terjelma dalam dunia kenyataan. Hal ini pernah diucapkan oleh orang yang paling kafir dan paling memusuhi Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Jahal. Pada saat mengomentari kejujuran Muhammad, Muhammad tidak pernah berdusta kepada seorang pun. Jadi apakah mungkin ia berdusta kepada Allah? Jadi apabila tidak mungkin Al-Quran itu diciptakan oleh selain Allah? Maka yang dapat diakini ialah bahwa Al-Quran itu hanyalah kalam Allah semata. Al-Quran berfungsi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi, salam. Al-Quran berisi pokok-pokok agama yang membimbing umat yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mengamalkan isinya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW bukanlah karena wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya itu tidak benar. Tetapi karena umat manusia telah melupakan sebagian besar dari pokok-pokok agama mereka. Bahkan ada pula yang sengaja memutarbalikkan agama mereka dan mencampurnya dengan tradisi-tradisi baru yang diciptakan oleh pemimpin mereka untuk merusak pokok ajaran agama mereka. Pokok-pokok ajaran agama mereka itu belum pernah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ia menjadi utusan yaitu sebelum ia menerima wahyu dari Allah. Dikatakan bahwa Al-Quran sebagai pembenar terhadap kitab yang sebelumnya. Karena Al-Quran membawa pokok-pokok ajaran yang bersesuaian dengan pokok-pokok akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Juga disebabkan oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah itu. Sesuai dengan isyarat yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Seperti firman Allah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi yang umi tidak bisa baca tulis yang, namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Al-Araf, ayat 157. Al-Quran itu berfungsi sebagai, perinci, kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu kitab-kitab yang mengandung hukum dari Allah. Dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Yang berisi akidah, syariat, contoh teladan, nasehat-nasehat, dan urusan kemasyarakatan. Al-Quran mengandung petunjuk dan tidak ada bagian yang dapat diragukan. Al-Quran datang dari zat yang menciptakan. Dan seandainya Al-Quran itu bukan kalam Allah sudah tentu akan didapati di dalamnya kesimpang siuran dan banyak kesalahan. Keterangan mengenai Quran Surat Yunus Surat Yunus terdiri atas 109 ayat. Termasuk golongan surat-surat makiyah kecuali ayat 40, 94, 95. Yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad S.A.W. berada di Madinah. Surat ini dinamai Surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihis, salam, dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Hadit pilihan. Dari Ibnu Umar dari Hafsah ia berkata. Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Tidak ada puasa bagi yang tidak berniat di waktu malamnya. Hadis Riwayat. Sunan Adisipnu Majahno. 1690. Sumber. Kemenak.go.id